Seorang anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tewas setelah tersedak jajanan sempol goreng. Korban meninggal sebelum sempat mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Suasana duka masih menyelimuti kediaman pasangan Abdul Muntolib dan Khusnul Kotimah di Desa Bakalan, Kecamatan Unodadi, Kabupaten Blitar. Adil Fikri, putra bungsu mereka meninggal dunia setelah tersedak jajanan sempol goreng. Kejadian itu bermula saat bocah delapan tahun tersebut membeli sempol sejenis gorengan berbentuk bulat panjang yang dibuat dari tepung tapioca. Diduga korban tidak mampu mengunyah sempol karena kenyal, membuat korban langsung menelannya. Akan tetapi korban justru tersedak dan kesulitan bernafas. Keluarga yang mengetahui kejadian ini segera membawa korban ke rumah sakit. Namun sayang, Adil Fikri mengembuskan nafas terakhir saat perjalanan ke rumah sakit. Pihak rumah sakit umum Al-Itihad menjelaskan korban meninggal akibat saluran pernafasannya tertutup sempol. Kejadian anak meninggal karena tersedak sempol sudah terjadi dua kali di Kabupaten Blitar. Dari Beritar Jawa Timur, Roby Ridwan, INews melaporkan.